Welcome to our channel www.news.co.id Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel News INC Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap atau pertemuan yang ke-12 mengenai tutorial Android Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana membuat icon pencarian atau search box untuk menggunakan animasi dan tentu saja icon seperti ini di Visual Studio dan Samarin menggunakan G-Sharp untuk program Android Contohnya seperti ini pemirsa Namun ini tidak ada fungsi search-nya ini hanya kita mendesain pencarian ini nampak elegan dengan edit text ini Oke, bagaimana cara membuatnya karena di sini scriptnya sangat panjang jadi saya memutuskan untuk membuatnya dalam satu video kita nanti akan copy paste setelah itu Anda dapat mendownloadnya di situs www.news.co.id dan Anda coba terapkan dan pelajari Nah, pertama-tama ini akan saya uninstall terlebih dahulu saya uninstall terlebih dahulu kita akan membuat projectnya yang baru oke nah, setelah saya uninstall lalu saya akan membuat project baru yang akan saya beri nama pencarian seperti itu saja pencarian, oke ini dia pemirsa scriptnya sudah saya siapkan nanti nanti saya akan copy paste ini nanti saya akan copy paste pemirsa oke disini akan saya beri nama projectnya pencarian lalu saya klik oke kita tunggu pemirsa sampai projectnya berhasil dibuat ini nanti kita akan berurutan memasukkan codingnya mulai dari layout main.axml hingga nanti main activitynya oke pemirsa kita buka dulu layout akan tetapi oke sebelum itu saya akan mengimport drawable untuk iconnya ini sudah saya siapkan pemirsa untuk file nanti ini ini adalah iconnya yang akan saya pakai news dan ini icon pencarian oke dan saya masukkan terlebih dahulu ke dalam project sebelum kita mengkoding untuk layoutnya oke ini saya masukkan saya add saya juga akan meng-add search atau pencarian ini nah setelah itu saya akan menuju layout min.xml maksud saya oke saya tunggu dulu pemirsa kita tunggu sampai berhasil dibuat oke nah ini project kita pertama-tama seperti ini mentahan seperti ini oke sekarang saya tidak membutuhkan ini tentu saja bisa langsung saya deal oke saya menuju source setelah menuju source saya akan langsung saja pemirsa daripada berlama-lama ini nanti dapat Anda pelajari setelah Anda download source kodenya oke ini saya copy untuk coding min.xml oke ini saya copy saya pastikan di sini pemirsa nah setelah itu saya kembali ke designer saya coba cek hasilnya seperti ini pemirsa selanjutnya karena tadi di sini Anda dapat melihat ini view kalau view di sini ada warning biarkan saja Anda juga bisa mengatiknya dengan text view kalau tidak ingin ada warning nah lihat kisah yang menggunakan backgroundnya adalah di folder drawable search style oke berarti di sini saya harus membuat yang namanya file.xml untuk style-nya oke dengan nama search style oke pemirsa ini saya klik dulu saya beri nama search style oke kita lihat pemirsa nah ini dia xml untuk search style-nya saya copy paste juga nanti Anda dapat Anda pelajari setelah Anda download ini saya copy paste di sini nah kita bisa melihat error list-nya tidak apa-apa ada warning ini oke setelnya sudah main activity-nya sudah sekarang saya akan membuat yang namanya untuk row atau baris temannya berupa layout sayangkan saya beri nama baris teman baris teman disini pemirsa untuk desainnya nanti saya akan kewebatkan juga ini karena ini hanya contoh nanti codingnya dapat Anda pelajari untuk Anda kembangkan sendiri oke ini adalah desainnya saya ke menu source saya copy paste hasilnya memang tidak banyak perubahan ada 2 warning dan 13 message tidak apa-apa biarkan saja yang penting bukan error nah ini pemirsa setelah itu kalau memang tidak nampak kelihatan Anda bisa menggunakan dokumen outline di visual studio nah ini itemnya bernama txt first name txt last name txt age dan txt gender ada disini namun tidak kelihatan ini nanti untuk baris nama-nama orangnya pemirsa setelah itu saya akan membuat sebuah menu yang akan saya buatkan di visual ini sebuah folder dengan nama menu setelah itu maksud saya di menu saya tambahkan kembali item untuk xml menunya nanti yang bernama adalah menu action bar seperti itu saja action bar .xml nanti oke pemirsa saya copykan kembali nah ini dia untuk action bar saya copy saya delete saja xml oke setelah itu akan saya lanjutkan untuk membuat kelas kelasnya bernama teman .cs oke berarti nama kelasnya adalah teman oke saya klik add new item kelas adalah teman nah seperti ini pemirsa kembali akan saya copy pastikan saja biar cepat karena sudah saya siapkan oke teman seperti ini sebenarnya kita cukup mengkopikan ini saja tapi tidak apa-apa kita kopikan semua saja seperti ini pemirsa setelah setelah custom saya juga akan membuat sebuah kelas untuk teman adapternya oke klik new item lagi saya membuat teman adapter klik pemirsa kembali akan saya kopikan saja biar cepat ini dia teman adapter sedikit lebih panjang daripada teman tadi ini saya copy saya pastikan pemirsa nah setelah itu saya akan membuat kelas kembali untuk animasi oke ini saya beri nama animasiku animasiku saya add pemirsa oke setelah itu saya kopikan codingnya nah ini dia animasiku nanti kalau selesai akan saya sedikit saya jelaskan dimana cara merubah sedikit item itemnya oke animasiku sudah terakhir adalah saya memasukkan domain activity .cs oke pemirsa saya akan kopikan main activity yang memang panjang codingnya disini pemirsa main activity .cs oke nah sepertinya ada error pemirsa action bar menu inflator resource .menu .action bar oke ini karena belum saya rebuild saya rebuild terlebih dahulu pemirsa sebelum nanti saya jelaskan saya klik kanan saya rebuild oke kita tunggu dulu pemirsa oke saya coba cari pesan error pembirsa apakah yang tadi action bar oke saya coba cari di menu action bar oke ini misal sepertinya penulisannya berpengaruhin dia mana tadi main activity .cs oke saya coba ganti action bar saja action bar nah seperti ini pemirsa sekarang saya coba rebuild lagi nanti akan sedikit saya jelaskan setelah berhasil di rebuild kita tunggu rebuild all started nah ini buildnya sukses succeeded oke nah untuk mengganti icon lihat pemirsa ini adalah icon search ini berorientasi pada resource durable search nah ini adalah search yang disini sedangkan untuk icon nanti yang saya munculkan di emulator adalah disini minus icon ini ini pemirsa ada preview nah akan saya jalankan terlebih dahulu oke nanti saya tunjukkan untuk merubah warna list view dan sebagainya sebagainya nah berhasil pemirsa Anda coba lihat ini dia ketika diklik Hai dia akan keluar itemnya seperti ini Oke saya ketikkan saja Sony semua seperti ini tapi memang tidak ada eh tidak ada banyak memisah hasil pencariannya karena ini cuma contoh pembuatan search box ini menggunakan animasi Oke Anda lihat untuk merubah warna merah disini warna merah disini anda merah putih ini adalah saya tutup dulu turun kita coba rubah dengan warna yang lain misalnya karena saya tidak menghafal kode untuk apa namanya untuk kode Hexa color kode Hexa color kode maaf maksud saya tadi kelas teman adaptor sini nah ini dia seumpama saya disini menggantinya dengan coba saja kita FF apakah ada perubahan yang warna merah tadi ini untuk merubah warnanya dan sebagainya misalnya pokoknya ketika anda sudah selesai download anda pahami anda coba terapkan dan anda edit nah ini berubah menjadi pink namun bagus yang berwarna merah tadi oke seperti itulah pemirsa tutorial bagaimana cara membuat search box menggunakan animasi dalam project Android menggunakan visual studio dan samarin oke project ini dapat anda download sekali lagi di www.news.go.id.web disitu anda cari project website Android terima kasih jangan lupa subscribe channel kami untuk tutorial Android lainnya oke sampai bertemu lagi sampai jumpa sampai jumpa